Halo teman-teman Supervisor, pada video kali ini kita akan membahas tentang TEMUX, Terminal Multiplexer. Pada kondisi tertentu, biasanya kita ingin menjalankan beberapa sesi terminal dalam satu window aplikasi. Atau ingin menjalankan perintah, proses tersebut tetap berjalan, misalnya instalasi yang cukup panjang prosesnya, tapi ketika koneksi terputus ke server, koneksi internet terputus, kita tetap bisa masuk ke sesian tersebut, melanjutkan sesi tersebut. Nah, sebelum saya menggunakan TEMUX, itu seringnya juga menggunakan pakai screen, misalnya seperti ini. Kalau pakai screen itu, seperti ini screen, min-s, nama sesionnya, misalnya install. Nah, ini akan membuat sesi baru. Jadi kalau terputus koneksinya, misalnya masih bisa di-resume. Nah, kalau TEMUX ini memiliki kelebihan-kelebihan lain, yaitu bisa menambah window-nya dan bisa split pan. Kita lihat bagaimana contohnya nanti. Untuk instalasi TEMUX, tersedia di berbagai distro. Ini perintahnya yang berbasis Debian, Red Hat, Arch, OpenSUSE, dan Alpin Linux. Oke, nama paketnya sama semua TEMUX. Untuk cara menggunakannya, cukup mengetikkan TEMUX. Enter. Oke, ini sudah masuk ke TEMUX. Nah, ini tandanya itu di bagian bawah. Ini ada keterangan seperti ini. Jadi ini 0 bagian sini. Ini ada ID session-nya, 0. Kemudian bagian sebelah kanan ini untuk window-nya. Ini base keterangannya karena sedang menjalankan base. Kalau mau keluar dari sini, ketik saja exit. Nah, ini keluar dari TEMUX. Default-nya seperti itu. Nah, misalnya kita memberikan keterangan, kita punya banyak sesi supaya tidak membingungkan. bukan cuma pakai angka, pakai ID. Kita bisa ganti dengan nama TEMUX. Misalnya, new, nama sesi-nya. Misalnya, kita melakukan instalasi kontrol panel yang cukup lama. Misalnya, menjaga-jaga jangan sampai terputus. Di salah satu contoh. Oke. Nah. Nah, ini karakternya terpotong. Kalau mau karakternya lebih panjang, kita exit dulu. Edit-nya di nano. Kita bikin file TEMUX.conf. Ini untuk konfigurasi TEMUX-nya. Ini membuat file baru. Oke. Nah, ini kita set karakternya yang status left, misalnya 20 karakter. Kita ulang lagi. Nah, ini karakternya bisa lebih panjang. Oke. Nah, untuk navigasinya, misalnya kita mau buat window yang baru. Misalnya kita tambahkan, disini jalankan base, misalnya nano. Ini file. Ini sedang membuka nano. Misalnya kita menambahkan window baru. CTRL-B. CTRL-B. Lalu C. Nah, ini bertambah bagian bawah. Lihat. Ada ID 0, itu nano. Yang satu, buka base lagi. Misalnya kita tes disini. Ping. Nah, kalau ada tanda bintangnya, berarti kita sedang berada di window itu. Berada di ID 1. Kita mau berpindah. Tekan CTRL-B. Lalu misalnya pindah ke nano lagi. 0. Oke. Pindah ke 1. CTRL-B. 1. CTRL-B. 1. Oke. Ini saya install. CTRL-C. Oke. Saya clear dulu. Nah, ini layarnya ini bisa dibagi lagi. Masih dalam satu window ini, tapi kita bisa bagi layarnya. Secara horizontal, CTRL-B. Kemudian, percent. Oke. Kemudian, CTRL-B. Anda kutip. Oke. Bisa terbagi horizontal dan vertical ya. Nah, kalau mau berpindah-pindah. Kita gunakan tombol yang arrow panah. Atas, kiri. CTRL-B lagi. Ke kiri. Mau pindah lagi. CTRL-B lagi. Tombolnya lagi. Oke. Kalau mau keluar dari salah satu pane, menutup. Exit saja. Seperti itu dia. Oke. Jadi, ini yang ada tambahannya di Tmux. Ada Windows. Bisa lebih banyak Windows. Masih menggunakan satu session. Kalau mau tetap menjalankan ini. Detach. Kita CTRL-B. Lalu D. Nah, ini session-nya tetap ada ya. Kita lihat. Tmux.ls. Nah, ini. Ini masih jalan. Misalnya kita bikin yang baru. Tmux. New. S. Config. Kita keluar. CTRL-B. D. Kita detach. Tmux.ls. List. Nah, ini ada. Oke. Yang ID. Config. Dan install panel. Config hanya satu window saja. Kemudian install panel. Ada dua window. Kemudian ini ada tanggalnya juga. Misalnya kita mau masuk ke sesi config. Tmux. Tmux. Attach. Attach. Minus T. Nama session-nya config. Oke. Lanjut lagi ke config. Jadi meskipun nanti sempat koneksi terputus. Kita masih bisa melanjutkan session-nya. Misalnya mau menutup session-nya. Menghentikan sesi. Kita kill. Kill session. Nama session-nya. Bisa pakai ID. Atau pakai nama session-nya. Ini semuanya sudah pakai nama. Kita pasang config. Kita cek lagi. Config-nya sudah di-kill. Kemudian install. Ah panel. Terminal. Oke. Sudah tidak ada. Apa. Time-nya berjalan. Nah ini belum auto-run. Begitu kita buka terminal. Atau buka cell-nya. Ini sekarang menjalankan base cell. Untuk bisa auto-run kita tambahkan load-nya, auto-run-nya di konfigurasi cell masing-masing. Kalau pakai bus, tambahkan di bus rc. Kita buka nano. Bus rc. Tambahkan di baris paling bawah. Bisa coba disconnect dulu dari server. Login lagi. Nah otomatis jalan tmux-nya. Oke. Untuk cell yang lain. Bisa kalau pakai zsh. Itu edit-nya di zshrc juga. Dot zshrc. Ini tambah deskript-nya. Kemudian untuk fizz yang pakai fizz cell. Tambahkan di config.fizz. Ini perintahnya. Kalau tmux-nya belum jalan, dia akan jalankan. Jadi seperti itu, tmux ini bisa membantu pekerjaan khususnya untuk sistem administrator. Administrator ya. Yang biasanya membutuhkan banyak sesi yang berjalan sekaligus. Sedang menginstall. Misalnya ada yang, ada window yang lagi install. Ada juga yang sedang konfigurasi. Atau sekedar mau resume session yang sering terjadi itu. Proses instalasi yang cukup panjang. Sedang berjalan. Tapi koneksi internet terhenti di tengah jalan. Lagi buka file. Akhirnya ketika mau login ulang, menjalankan ulang lagi. Perintahnya atau kita tidak tahu statusnya, posisinya, instalasinya sekarang sudah berada di mana. Baik seperti itu video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat mencoba.